Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan pemberikan kesan-kesannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Apa kabar siang hari ini? Kebanyakan muda. Belum boleh lebih semangat lagi. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baiklah Bapak Ibu semua yang berbahagia siang hari ini. Satu kehormatan bagi kami berdua bisa hadir di Bangkok. Mengikuti acara-acara yang luar biasa. Ya, karena teringat nostalgia 2008 pertama kali saya ke Bangkok. Mengikuti anniversary keke Bangkok dulu. Selama 2008 itu pertama kali saya ke Bangkok. Hari ini saya datang lagi ke sini menjadi Royal Crown Star. Jadi, mungkin nanti suami yang akan memberikan kesan pencapaian ini. Dari sisi saya, saya mau mengucapkan salam hormat dan terima kasih. Buat owner KK Indonesia, Datuk Dr. Andromo. Pak Ebi, Pak Chandra, dan semua para guru saya, para mentor saya yang ada di depan. Mulai dari Bapak Bentek Ijani yang luar biasa. Bapak Andri Surantos. Pak Anggir yang berita ilmu, Pak Dios. Bapak saya, dua orang yang bersama saya di Surabaya, seorang diri. Kamu gak siapa-siapa? Saya hanya punya Pak Chandra dan Pak Alex. Bitu kok tangan buat saya. Saya ingat banget, pada saat gak tau harus mengadu ke siapa. Saya hanya punya Ibu Alec dan Pak Alex, Pak Chandra yang hari itu terus mengajak saya untuk kuat dan terus melanjutkan. Jadi, dan juga teman seperjuangan, Bapak Hendra Limantara dan Bapak Juswa yang sampai hari ini. Keep on fire. Bapak Ibu Alec. Bapak Ibu Alec. Nah, baik sahabat semua, itu berkesan sekali bagaimana mulai dengan 2P, perjuangan dan pengorban. Kemudian lanjut, kelima tahun selanjutnya, 2R, rela dan rindu. Menerima sebuahnya. Dan hari ini sampai kepada 19 tahun saya berada di KK Indonesia dengan 2K, kasih sayang dan komitmen. Jadi, 2P, 2R dan 2K itu sangat luar biasa. Dan, puji syukur kepada Allah SWT. Pencapaian royang benar-benar saya mengalami yaitu sukses dengan dia. Yang pertama, D adalah dream. Yang kedua, I adalah impact. Yang ketiga, A itu action. Dan yang keempat, H adalah high tech. Karena high tech yang dibangun oleh KK Indonesia, akhirnya saya mencapai Royal Crown Star Direktar Hanya Duduk Manis di belakang handphone saya. Terima kasih, KK Indonesia. Ternyata yang terbukti, saya terimakasih banget sama guru digital saya, yaitu Ibu Deodora Ivana. Saya kaget banget mendengarkan beliau dijadikan guest speaker di acara BISA saat itu beliau masih Emerald, saya terkesima dan siapa itu ya. Karena saya ketemu di Bali, mitra-mitra beliau baru pertama kali ketemu beliau saat itu. Jadi saya langsung bilang, berarti saya bisa, gitu kan. Saya belajar, dan suami saya senang sekali, dulu tak senang sekarang saya, kecil. Karena dulu ditinggalin terus, keriling kota, keriling pulau. Nah, begitu saya pencapaian Royal Crown Star Direktar, istrinya di rumah taruh masakin masakan kesukaannya, jagain anak-anak. Akhirnya semakin harmonis keluarga, ya. Dan royal pun terjadi, ya. Itu yang saya bisa sampaikan. Kalau 25 tahun ini jadi sampaikan tadi dengan luar biasanya, yes, Mr. Ho, I'm ready. Oke. Dan saya persilahkan kepada suami saya yang benar-benar mengikuti perubahan saya bersama digitalisasi KK Indonesia. Yang dulu mencapai apapun harus bawa oper keliling ke pelosok negeri ini. Hari ini suami saya bisa memberikan sedikit sharing yang saya lakukan setahun-dua tahun ini, bahkan selama pandemi, di rumah saja. Tetapi tetap bisa menjadi top reseller KKD.id, tetap bisa menjadi, tetap bisa melahirkan banyak digital, dan juga bisa mencapai Royal Crown Star Direktar ini. Persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, langsung aja. Di tahun, akhir tahun 2016, itu saya dipindah tugaskan dari Sidojo ke Jakarta. Nah, ini juga salah satu chain, jadi perubahan. Jadi, karena waktu itu di Sidojo, bisnis KKD kami sudah cukup bagus ya. Tetapi waktu itu, kita juga berjegusi. Jadi, kita memang tidak bisa hanya berada di jalan nyaman. Jadi, dua-duanya kita setakat untuk akhirnya pindah juga ke Jakarta. Karena di Jakarta juga, kita berpikir ada lahan baru ya, selain memang karir saya akan lebih baik, dan juga dari istri juga akan membuka lahan baru kira-kira kita berpikir di istri. Jadi, pastinya sih, muka-muka nanti mungkin bapak-bapak semua, jangan berubah, jangan takut untuk berubah. Jadi, kita harus lonceng dari jalan nyaman, every thing itu apa saja ya. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, ya akhir-akhir ini kita memang karena pandemi, kita memang lebih banyak komunikasi ya. Artinya, kita lebih banyak interaksi di rumah, jadi kadang-kadang juga saya banyak bawa perunggung gitu ya. Sehingga memang dari hati-hati akan lebih banyak berdikusi. Nah, itu memang salah satu tips juga ya, bagaimana kita selami istri itu di dalam usaha apapun, ya bekerja bisnis apapun itu saya rasakan lebih bagus seperti itu dibanding memang zaman-zaman dulu kan datang kan istri sibuk keluar, terus saya juga sibuk bekerja itu. Kadang kalau apa, ya saya mau ke, misalnya ke Makassar, yaudah hati-hati ya gitu ya. Jadi kadang komunikasinya agak kurang ya, karena orang masuk-masuk punya kesibukannya. Tapi kalau kita, apa yang mau saya sampaikan bahwa suami istri harus saling berkomunikasi, jadi open mind bersama, apapun masalahnya, apapun yang akan dibahas. Itu juga akan membuat semangat kita, saya juga semangat untuk tambah bekerja berkarir, istri saya juga semangat untuk mengembangkan jaringannya. Saya jadi juga early time, saya juga akan mendukung beliau dalam mengembangkan bisnis. Karena misinya memang sama ya, jadi respect to others, kami saling menghormati, gak hanya suami istri, tapi juga untuk bisnis panjang untuk kami semua. Jadi doner-doner kami maupun upline maupun yang lain, itu juga sangat penting, sehingga gak ada ganjalan di hati. Oke, apapun ya, coba kita renungin ya, coba apa yang menjadi ganjalan yang kita di hati dengan orang lain, itu akan menjadi salah satu penghambat. Mau ke istri, mau ke anak, mau ke doner, mau ke yang lainnya, mau ke bisnis panjang kita. Jadi kita harapkan kita harus respect others, harus support semua, harus mitra-mitra kita semua. dan jangan lupa kita juga, kemarin Pak Jo ya, harus rendah hati, rendah hati, setia, kami setia terus bersama Pak Andi, boleh jangan, gak enak tuh Pak Andi, sampai sekarang. Jadi kayak anak, ayah dan anak ya Pak Andi ya, padahal kami lebih tua dari Pak Andi. Tapi ya kita, kita nyatu ya, dengan siapa, eh dengan Bu, siapa, Bu, Pak Kasman, Bu Dr. Mefi itu juga, juga seperti, jadi kalian sudah menyatu. Itu salah satu yang membuat perekat kami semua untuk selalu bertahan dan setia di PG ini. Ya tentu banyak program-program dari Dr. Andi yang tentu itu suatu saat membuat hati kami untuk terus maju. Itu saja dari kami semoga ini, yang sedikit bisa bermanfaat, mohon maaf kalau ada yang kurang, dan saya sampai kembali untuk kalian. Terima kasih.